Berikut adalah soal dan jawaban belajar dari rumah di TVRI untuk kelas SMA dan Sederajat hari Selasa 12 Mei 2020. Pada tingkat SMA, materi belajar dari rumah yakni matematika, transformasi, geometri, translasi, dan refleksi. Berikut soal dan jawaban belajar dari rumah di TVRI untuk kelas SMA dan Sederajat hari Selasa 12 Mei 2020. Soal yang pertama, tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik-titik A, 2, 3, B, 8, 3, dan C, 8-2. Jika ditranslasikan oleh vektor translasi T, 2, 3. Perhatikan hasil bayangan segitiga yang kalian peroleh. A, bagaimana bentuk segitiga bayangan tersebut jika dibandingkan dengan segitiga ABC? B, apakah luas kedua segitiga tersebut sama? Jelaskan dengan perhitungan matematika. Jawabannya, titik A, 2, 3, titik B, 8, 3, titik C, 8-2. Kemudian, semua titik ditranslasikan T, 2, min, 3. Berikut jawabannya. A, bentuk dan ukuran bayangan segitiga sama persis dengan titik segitiga semula. B, luas kedua segitiga tersebut sama besar karena panjang sisi-sisinya juga sama besar. Untuk perhitungan matematikanya, simak gambar berikut. Soal nomor 2, Budi menggambar bangun jajar genjang dengan koordinat titik-titik A, 2, 3, B, 1, 1, C, 5, 1, D, 6, 3. Kemudian, ia refleksikan bangun tersebut terhadap sumbu Y dan dilanjutkan terhadap sumbu X. A, apakah bayangan jajar genjang hasil refleksi akan membentuk bangun yang berbeda? Jelaskan jawabannya. B, apakah ukuran bayangan jajar genjang hasil refleksi lebih besar dibandingkan dengan bangun jajar genjang mula-mula? Jelaskan jawabannya. C, Budi menyatakan bahwa ketika dilakukan refleksi terhadap suatu bangun, maka pada bayangannya, semua posisi titik sudut bangunan tersebut akan berubah. Apakah kalian setuju dengan pernyataan Budi tersebut? Jelaskan jawabannya. Jawabannya, titik A, 2, 3, titik B, 1, 1, titik C, 5, 1, titik D, 6, 3. Direfleksikan terhadap sumbu X berikut hasilnya. Titik A, 2, 3, titik B, 1, 1, titik C, 5, 1, titik D, 6, 3. Direfleksikan terhadap sumbu Y berikut hasilnya. A, bentuk bayangan jajar genjang sama seperti bangun aslinya karena refleksi cuma mengubah posisi titik-titik bangun, bukan mengubah bentuk bangun. B, ukuran bayangan jajar genjang tetap sama dengan bangun jajar genjang semula karena refleksi tidak mengubah bentuk ukuran bangun. C, benar apa yang dikatakan Budi karena refleksi adalah mencerminkan setiap titik bangun geometri terhadap sebuah garis tertentu dan otomatis titik-titik bangun tersebut akan berubah posisi. Kunci jawaban ini hanya sekedar pegangan untuk orang tua mengoreksi jawaban anak. Berikut jadwal belajar dari rumah di TVRI hari Selasa 12 Mei 2020. Pukul 8 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat ada jalan sesama alat hebat untuk paut. Pukul 8.30 hingga 9.00 waktu Indonesia Barat ada Khan Academy, penjumlahan, perkalian, pembagian untuk SD kelas 1 hingga kelas 3. Pukul 9 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat ada X Science, bunyi dan cahaya untuk SD kelas 4 hingga kelas 6. Pukul 9.30 hingga 10.00 waktu Indonesia Barat ada Matematika Mantul, volume dan luas bangunan ruang sisi datar untuk SMP dan sederajat. Pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat ada Matematika, transformasi, geometri, translasi, dan refleksi untuk SMA dan sederajat. Pukul 10.30 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat ada Pentingnya Nutrisi untuk Perkembangan Anak untuk Parenting. Pukul 21.30 hingga 23.30 waktu Indonesia Barat ada Film Sarmin. Jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan penyiaran TVRI dan Kemendikbud. Perubahan jadwal akan diinformasikan lebih lanjut. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Selamat belajar! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!